Intro Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam ulama menyapa ibadah ramadhan 1441 hijriah di tengah wabah covid-19 Baik kita melihat ini banyak yang work from home dimana ini sosial media ini fungsinya sangat berarti untuk kita Jadi semua komunikasi lewat media sosial Nah tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa banyak serangan hoax di media sosial terkait covid-19 dan juga terkait ibadah ramadhan Yang pelaksanaannya akan ibadah dari rumah Nah bagaimana untuk menjawab hoax yang berkembang saat ini Pak Izudin Iya saya kira memang dalam kondisi kayak apapun itu yang baik masih ada yang buruk ya Dan ini tentunya kita sebagai orang yang ditokokan di masyarakat tentunya kita harus bisa mengajak Ayo kita gunakan media sosial untuk yang baik-baik Memang ini menjadi sesuatu yang jadi rame di dunia medsos itu bagaimana hok-hok yang memunculkan Ya dalam mengkutip fitnah lah fitnah model baru itu Karena serangannya begitu masif ya Iya betul Saya kira ini menjadi catatan penting kita harus berhati-hati untuk bisa merujuk di dunia media sosial itu Walaupun saya lihat ini banyak pesantren termasuk di pesantren saya sendiri ini sudah mencoba bagaimana Karena kalau biasanya dalam keadaan normal itu santri banyak ngaji pesantren itu rame gitu kan Sekarang kita harus menggunakan media sosial itu Melalui online Melalui online gitu apakah ketika pagi habis subuh kita baca roti bulhadeh Dimanapun santri berada stay at home mereka tetap mengikuti kajian kita Saya kira orang tua juga tetap menjadi senang gitu Dan ini tentunya kalau kita bermedia sosial itu harus benar hati-hati Termasuk ya maaf seringkali juga dalam tasikh Al-Quran itu kita juga jangan mudah mengambil dari dunia medsos Karena tidak menutup kemudian ada satu ayat atau satu huruf yang kemudian diganti itu malahnya akan menjadi berubah Berubah karena arus informasi begitu cepatnya tapi itu juga rentan Rentan sehingga kita tentunya apa yang perlu kita lakukan gitu ya Kalau kita melakukan upaya mencari informasi kajian di media sosial Kita harus cek dulu siapa yang menyampaikan Bidang keilmuannya cocok atau tidak Bisa-bisa dia tidak Sebenarnya dia tidak pakar agama tapi karena pakar IT ya Sehingga dia mudah untuk menggunakan IT Mengubah-ubah banyak hal itu Menggantikan posisi Kiai Iya menggantikan posisi Kiai Tentunya ini yang menjadi sangat penting Dan Alhamdulillah tadi kalau di Masjid Betul Rahman Termasuk kemarin ketika saya rapat di Masjid Agung Jawa Tengah Kajian Duhur, kajian Menjelang Buka, kajian Nabi Subuh Itu nanti akan menggunakan media sosial Menggunakan online Apakah Zoom, apakah Youtube Yang tentunya ini kita harus manfaatkan betul Marilah kita manfaatkan Bulan Romandun ini Kita meraih tambahan pahala-pahala Bulan Romandun Dengan berupaya semaksimal mungkin menggunakan media sosial Dan coba marilah kita serak, kita hadapi Yang berita-berita hoax itu dengan memberikan Pembenaran berita yang terbaik Jadi lebih bijak bermedia sosial Memilih untuk beribadah melalui media sosial Iya betul, kita harus manfaatkan betul itu Jangan kita apalagi ya Oleh karena itu harapan kami Masyarakat jangan mudah Apa ya Memberitakan kembali Atau meng-share kembali Ketika kebenarannya belum benar Jadi saring sebelum sharing Saring sebelum sharing Saring sebelum sharing Sebagaimana tulisannya bukunya Prof Nadir Sehusen Ibrahim Yang kemudian itu menjadi sangat penting Kalau kita dalam dunia sekarang Kalau tidak Saring sebelum sharing itu saya kira menjadi catatan penting Termasuk yang penting juga sekarang itu Ung Durmakol Wala Ung Durmakol Wapang Durmankol Lihat apa yang dikatakan Dan lihat juga siapa yang mengatakan Jadi tidak cukup seperti dulu lagi Jadi tahu dulu kan Ung Durmakol Wala Tang Durmankol Lihat apa yang dikatakan Tidak usah kamu lihat siapa yang mengatakan Dulu saya kira itu masih bisa dipakai Tapi sekarang ini Tentunya Lihat apa yang dikatakan Dan lihat juga siapa yang mengatakan Kalau tidak kita bisa-bisa salah sanat keilmuannya Atau dibuat sesat dalam rujukannya Saya kira ini menjadi penting Dalam dunia medsos seperti ini Sehingga berita-berita Hock yang kemudian itu merupakan Fitnah model baru Yang tentunya Harus kita benar-benar waspada Ya kalau semua masyarakat cerdas Tentunya tidak akan menyebarkan Nah ini masalahnya Yang menyebarkan ini juga banyak Umat muslim terlibat Di dalamnya Sebenarnya secara hukum Islam Apa hukumnya Kalau kita menyebarkan berita bohong Ya itu Sampai di dalam tataran dosa Menurut saya Karena itu membuat sebuah fitnah dan bohong Jadi Jadi Sekarang ini Hidup kita dalam era digitalisasi Memang kita tidak bisa menolak Tidak bisa Apa Mengekang Ya ini sebuah keniscayaan Revolusi industri 4.0 Dan 5.0 Tapi satu hal yang penting Kalau menurut saya Ya kalau di dalam sebagai seorang muslim itu Ada sebuah ayat yang cukup menarik Untuk sebagai pedoman kita Inja akun fasikun binabain fatta bayyanu Artinya Kalau ada seorang fasik Membuat sebuah berita yang tidak jelas Mari kita tabayun Klarifikasi Ini penting Tidak boleh kita itu langsung begitu aja enak Langsung begitu ser Langsung ya Tapi harus tabayun dulu Benar gak Siapa yang bicara saat sekarang ini Ya sekarang ini memang Tadi Sudah sangat longgar ya Di era digitalisasi saat sekarang ini Susah kita ini akan memilah-milah Iya kalau dulu kan mulutmu harimau Kalau sekarang jempolmu harimau Oh jempol Ini yang menjadi luar biasa Jadi Singurah ahli ini juga Misalnya Kedokteran Juga Diabikan Seolah lah Singurah ahli tentang masalah Kalau bukan kompetensinya Ya itu lah Jadi tidak usah Memenangkan informasi Karena dia dapat kiriman Dapat kiriman dari orang lain Langsung begitu aja di share Itu yang tidak bijak Maka kita harus juga santun Menggunakan yang baik Salah satunya adalah Itu harus kita Apa namanya Sharing dulu Benar gak Ada mantorot gak Kira-kira Kalau kita sharing Jadi lebih safe untuk Mendapat informasi Dari media-media konvensional Seperti TVQ Misalnya Siapa itu kan Nah memang sudah Sudah clear Sudah jelas Saya pikir No problem Ya baik Baik Nanti kita akan lanjutkan lagi Masih ada satu segmen Tapi jangan kemana-mana Pak Mirsa Tetaplah bersama kami Dalam Ulama Menyapa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa